Dua siswa dari SMIN tujuh kota Kupang bakal dikembalikan ke orang tuanya, imbas meninggalnya seorang transkuan di Kupang beberapa waktu lalu. Kedua siswa itu dikategorikan melakukan pelanggaran berat merujuk pada tata tertib atau tatib sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekolah SMIN tujuh Kupang, Wemfrid Boimau, pada hari Rabu, 27 Desember 2023, dan ia mengakui dua siswanya terlibat atas kejadian meninggalnya transkuan di Kupang. Wemfrid Boimau pun mengklarifikasi bahwa peristiwa tidak terjadi di depan SMIN tujuh, tetapi dibelokan sebelum masuk ke sekolahnya. Menurutnya, seusai liburan sekolah, pihaknya akan mengambil tindakan sesuai dengan tata tertib yang ada. Apabila kedua siswanya terbukti terlibat, pihak sekolah akan mengembalikan keduanya pada orang tua mereka. Sebelumnya diberitakan, salah satu terduga pelaku adalah anak dari anggota DPRD kota Kupang, Juneidikana atau Edikana. Kapolresta Kupang Kota Kombespol Risihan Krishna Budiaswanto menyebut sudah ada tiga tersangka yang diamankan, sementara satu tersangka masih dalam pengejaran. Meski begitu, Kombespol Risihan Krishna Budiaswanto belum menjawab ketika ditanya tentang motif dari kejadian itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!